Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan gue Anong, semoga semua dalam keadaan sehat warfiat, yang teman-teman yang kurang sehat ataupun lagi sakit, semoga lekas sembuh, dan tetap berpikir positif, pastinya sayangi keluarga. Oke, di depan gue ada Italko Automotive Refinish. Gue bakal gambarin dikit Italko itu apa, dan juga dibuat di mana, dan juga pasar mereka itu seperti apa, gue bakal jelasin di video ini. Oke, lanjut aja. Oke Mas Bro, untuk Italko sendiri, pasarnya itu sebenarnya adalah Eropa dan Amerika. Untuk pasar Asia ke bawah itu, kebanyakan dipegang oleh awalitas second brand-nya dari Italko, untuk premium brand-nya itu dipegang Italko untuk Eropa dan Amerika. Di mana kita tahu untuk Eropa sendiri punya brand-brand sporting system dari toolsnya itu, dari Inggris, Jerman, Spanyol, Itali itu punya brand-brand premium, di mana mereka punya standar yang jauh lebih tinggi dari awalita itu sendiri. Dan di situlah Italko masuk memiliki standar yang sama agar bisa bersaing di pasar Amerika dan Eropa. Dan gue sendiri jujur seneng banget Italko bisa masuk Indonesia. Dengan standar Eropa dan Amerika, kita bisa merasakan rasa yang sama di spregan Italko dengan budget yang cukup murah ya Mas Bro ya. Oke, dan sejarahnya juga sempat gue baca, yaitu Italko pernah kerjasama dengan Dupong sebagai technical partnership, dan juga sebagai tools untuk ngecatan, cat produk dari Dupong itu sendiri. Mungkin teman-teman yang udah lama di dunia refinis, pasti tahulah merek Dupong itu dari mana dan sebagus apa. Oke, gue bakal langsung bahas apa aja yang ada di depan gue. Di depan gue ada filter double stage dari Italko dan di sebelah kiri gue ada single stage dari Italko. Di sini ada Italko Shine 1 series, ada juga mini shine-nya yang mirip banget bentuknya nih, seperti ini. Nanti gue bakal bahas satu-satu. Di sini ada Magic 4 dari Italko, dan di sini ada Magic 5 dari Italko. Jadi untuk kelasan Magic atau untuk series Magic itu sedikit skinnya itu camouflage gitu ya. Jadi keren juga ya. Jarang nih ada brand yang berani ekstrim kayak gini. Di depan gue ada di atas ada Italko seperti ini. Ini gue pernah coba dan gue udah tes ini enak banget. Untuk hasil OM, rekomen abis. Dan juga ada manometer dari Italko ini model 1. Nanti gue juga bakal tes dengan manometer kelasan Eropa punya. Jadi gue bakal sandingin apakah presisi atau tidaknya. Dan gue bakal bahas dan review secara transparan agar bisa jadi referensi mas bro cocok atau tidaknya bagi mas bro itu sendiri. Oke, cukup sekian video dari gue. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga tetap penjaga kesehatan buat mas bro semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang gue bakal bahas di Talko pastinya buat mas bro semua. Dadah!